Matan Kepala dan Bendahara Desa di Kabupaten Kepulauan merantir riau ditangkap polisi lantaran diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa sebesar 1,5 miliar lebih tahun 2018. Kedua tersangka diduga korupsi anggaran dana desa dengan melakukan belanja fiktif menaikkan harga yang tidak sesuai spesifikasi barang dengan total kerugian mencapai 200 juta rupiah. Dari hasil penyidikan polisi, kedua pelaku bersekongkol melakukan korupsi dan sejumlah barang bukti yang berhasil disita berupa dokumen, penggunaan dana desa, beserta cap penyedia jasa yang dipalsukan. Selain itu, polisi juga menemukan aset yang dibeli tersangka berupa sebidang tanah dengan luas 1,7 hektare yang diduga dibeli dari uang hasil korupsi. Dan temuan ini masih akan didalami. Pemintaan audit tujuan tertentu bahwa audit ada dua, audit regular dan audit dengan tujuan tertentu. Nah, dengan radanya proses penyelidikan kita mintakan audit dengan tujuan tertentu hasil dari audit tujuan tertentu itulah timbul potensi bagian negara ya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.